Halo teman-teman semua, kembali lagi di cerita horor-horor lagi di channel Gus Ali Sebenernya tadinya itu gue kepengen nge-vlog ke jalan raya, kepengen menceritakan di jalan raya tengah malam Tapi kondisi badan gue lagi drop banget, jadi kita akan voice over seperti ini aja, seperti podcast Dan gue akan masukin footage yang kalian akan lihat nanti itu adalah riding gue saat di Bukit Pelangi Kemarin saat gue nge-upload di kejadian unik, katanya banyak yang ngeliat hal-hal menarik Seperti gue ipko-ipko gak paham deh, gue gak ngeliat abisnya Jadi selama gue ngomongin kejadian ini, gue bakal masukin footage di Bukit Pelangi Oke jadi kita mulai aja videonya Oke jadi cerita ini berawal sekitar dari tahun 2016 lalu Jadi itu awal-awal gue baru nge-vlog, pake kamera, tapi masih kayak cuma iseng-iseng doang Nah kejadiannya sebenernya gue gak suka nge-upload video gini yang kayak gak ada footage-nya gitu loh Tapi karena ini sudah kejadian lama juga, filenya udah gak ada Jadi gue akan menceritakan pengalaman ini Dan gue juga bakal ngasih recorder juga dari korbannya Jadi ini sebenernya kita itu night ride, abis itu malah kena begal Tapi gak tau kenapa tuh begal bubar Nah jadi awalnya gini, awalnya itu tengah malam sepupu gue itu lagi nginep di rumah gue Abis itu namanya dia asat, dia itu umurnya di bawah gue dan dia itu baru-baru bisa belajar motor lah gitu Nah dia waktu itu riding sama gue, gue pake PCX dan dia gue pinjemin scoopy gue Nah abis itu kita riding deh, rencananya itu kita kepingin riding ke BSD Itu kondisinya malam minggu dan kita jalan sekitar jam 1 pagian Jadi bener-bener malam banget gitu kan Nah kita berangkat deh, berangkat udah jalan santai gitu Nah ini masih gak ada apa-apa nih, kita udah ke BSD, kita riding gak ada apa-apa Kita balik kan, nah gue kalau balik dari BSD, gue itu lewat jalur Pamulang Tapi sebelum masuk ke Pamulang, kalau kalian tau itu ada jalan yang dari BSD itu ngambil kiri gitu lah Lurusan gitu, jalannya gak begitu rata Nah, gue posisi gue ini di depan, gue di depan, dia di belakang Tapi yang gue bingung dari si asat ini, dia itu selama riding itu menuju pulang, dia kayaknya udah ngantuk gitu loh Jadi pelan banget, seharusnya kan kalau malam gitu riding kecepatan paling gak ya 60 atau gak 60 sih Malah 80 sampai 90 gitu loh, biarpun metik yang cc kecil Tapi harus cepet karena emang bahaya banget gitu kan Dia lama gitu, gue udah liat spion gitu kan Dan posisinya gini, gue pake PCX, gue boncengin sepupu gue satu lagi yang masih dibawa umur lah Belum bisa bawa motor, jadi dia boncengan sama gue Si asat ini, dia bawa Scoopy dan dia di belakang gue Makin jaraknya makin jauh gitu loh Abis itu, gue udah capek juga, gue agak ngebut Nah, gue nyalip salah satu rombongan Seinget gue rombongannya ada beberapa motor gitu, anak-anak gitu Gue gak inget mereka bawa senjata atau enggak Gue gak ngeh ya, gue kan cuma ngeliatnya kayak Oh rombongan, gue cuma lewat gitu aja kan Nah, setelah gue lewat, gue itu bingung loh kok si asat malah hilang Gue bingung, dan itu kok rombongan kayak makin pelan yang jauh Nah, abis itu gue berhenti motor tuh Gue berhentiin tuh motor, gue tanya sama sepupu gue yang kecil ini Eh, gimana kok? Hilang tuh si kakakmu gitu Oh iya, hilang, tontonnya kita liat kayak tuh rombongan bubar gitu Si asat ini langsung kayak berontak gitu Berhasil lewat Berhasil lewat, gue udah mikir, oh ini anak di Begal nih Gue udah mau turun, gue udah gak mikir deh Kayak gue gak mikir, gue harus ngapain Gue tiba-tiba ngapain durun dari motor gitu Tentunya asat langsung nyamperin gue Dan itu yang rombongan itu langsung kayak masuk ke gang Abis itu bubar gitu ngebut semua Gue marah disitu Gue bilang ke asat Sat, jangan kayak gitu Makanya tempel kalau nitrate itu Bahaya, gue marahin gitu Abis itu gue kaget, gue panik gitu kan Nah, itu dari perspektif gue Nah, ini serem aja gitu kan Nah, jadi sekarang gue bakal ngasih recorder Kemarin si asat Kemarin si asat lagi kebetulan ada di rumah Jadi, ini kita bakal dengerin langsung Cerita langsung dari si asat Apa yang dia alamin Apa yang terjadi Jadi, ini buat pelajaran buat teman-teman semua Oke, kita langsung ke rekordnya asat Oke, teman-teman semua Gue udah sama sekolah gue asat Yang dia waktu itu Emang ya, kita ngeliat banget Dia bener-bener hampir kebegal Ini dia juga bakal menceritakan langsung Gimana asat, langsung aja diceritain Iya kali Jadi, dulu itu Berapa yang Udah setahun yang lalu lah Kita dari arah pulang BSD Lewat Pamulang Itu, gue sempet ketinggalan jauh ya sama kali ya Karena gue juga lagi pengen nyantai gitu Di, setelah itu Ada motor Satu biji keluar tuh dari Gang Gang ya Gang, motor Mio Dua orang Posisi kali di depan ya Posisi asat di belakang Nah, kita lewat Kira-nya yaudah biasa Pikiran masih aman-aman aja gitu Biarpun jam 2 pagi Biarpun jam 2 pagi Walaupun itu bener-bener bahaya Sebenernya ya Terus Ada motor dua nih Lewat ke depan Nyalip biasa Posisi gue masih Kecepatan ya sekitar 50 50 ya 50-60 gitu Posisi santai lah Posisi santai gitu Waktu itu gue naik vario Terus Nah, ini yang mulai agak aneh ini Motor yang di depan ini Dua biji Dia itu Mulai Memblok Daerah Gue Ingin jalan ke depan itu Yang satu dari kanan ini Motor Mio Kiri dari Bit Bit Kalau belakang gak tau motor apa Tapi Gue merasa ada motor di belakang Gue ngeliat spion Itu kali lupa tuh Mereka tuh Satu motor satu orang Apa satu motor dua orang Apa campur apa gimana Belakang gak tau berapa orang Yang pasti dua motor di depan gue Ini Dua orang Dua orang Kalau diliat dari posturnya sih Anak-anak SMP ya Kayaknya ya Masih kecil Masih kecil Dan ini Motor Mio udah Ngeblok daerah gue Reflek gue Langsung gue ambil Ke kanan Karena dia Ke arah depan gue Posisi gue awalnya Di jalur sebelah kiri Agak ke tengah Berhenti itu ya Kali kan sempat berhenti Habis itu Pas udah di blok Berhenti pas sekali berhenti Tapi agak jauh di depan Langsung gue gas Reflek ke kanan Banti ke kanan Nyamperin ke Ali Itu Itu Ya refleks Seinget kali tuh Habis asat maju Mereka langsung bubar ya Langsung cabut ya Iya langsung cabut Udah Ya mungkin karena Ngeliat kita berdua ya Makanya gak berani Aneh-aneh ya Padahal rombongan mereka Lebih banyak loh Tapi ya Itu emang malam-amanya sih Itu malam minggu Seinget kali Malam minggu Ya pulang dari BSD kan Kita night ride Ya kita night ride Rencananya mountain riding Asik pas saat pamulang Itu Kalo temen-temen yang tau tuh Biasanya tuh menuju BSD Yang ada pom bensin sebelah kiri Masuk ke pamulang lah Daerah-daerah situ lah pokoknya Pas belokan itu Jadi gitu ya Alhamdulillah aman ya Alhamdulillah sih aman Bisa kabur sih Untung bisa kabur Reflek sih emang tuh Mereka bawa senjata gak sih? Kayaknya ada satu Yang bawa tongkat Bukan tongkat Tongkat kayu gitu Balong kayu Di Yang motor Make motor beat Yang sebelah kiri Yang bocek Gak mungkin yang bawa Tapi gak ada Kayak bojelurin gitu Bawa pistol Gak Kayaknya gak Seinget gue sih gak Alhamdulillah Emang waktu itu aneh banget sih Abis itu Asad Tak marahin ya Waktu itu Kayaknya Asad Jangan jauh-jauh Iya Posisi gue juga salah sih Gue nyantai banget Padahal Itu night ride Jam segitu Jam dua lah Lagi rawan-rawannya Yang begal gitu Oke deh Oke makasih ya Satu udah dijelasin Iya Ini kan buat Pengalaman pribadi kan Buat pelajaran Buat teman-teman semua Oke teman-teman semua Jadi itu Adalah cerita dari Asad Dan Gue nge-upload video ini Buat pelajaran Buat kita semua Kalau night ride Bareng Atau sendiri Usahakan kecepatan tinggi Bahkan Kalaupun tempatnya Bener-bener sepi total Ada lampu merah Terkadang lebih baik Terobos Kalau bener-bener sepi banget Kenapa? Karena itu untuk Keselamatan lo juga Dan kalau ada rombongan Sebisa mungkin Rombongannya itu gak jelas Lo lewatin deh Atau kalau perlu Lo cari jalan lain Karena kita gak tau Kita harus Curiga sama apapun Di jalan raya Apalagi saat malam Yang daerahnya kita gak kenal Kayak gimana Gue nge-upload video ini Bener-bener buat pelajaran Jangan sampai ada teman-teman Yang menjadi korban Kayak Saudara gue Si Asad ini Gitu kan Dan itu Alhamdulillah Dia terselamatkan Gak tau kok bisa terselamatkan Bener-bener Alhamdulillah Dipedal mereka Rombongannya lebih banyak Gitu kan Tapi Itu aja deh Pokoknya dari gue Kesimpulan video ini Pokoknya tetap safety riding Teman-teman semua Tapi terkadang safety itu Bukan berarti harus Mematuhi peraturan juga Terkadang kita emang harus ngebut Terkadang kita harus Merobos lampu merah Di saat yang bener-bener Kita bisa terancam Gitu kan Oke Gue bukan ngajarin kalian Untuk ngelanggar peraturan Tapi gue ngajarin kalian Untuk aman Di jalan raya Oke Gue gak mau ngajarin sebenernya Malah katanya kayak kasar Gitu kan Tapi gue cuma mau Menginfokan aja Ke teman-teman semua Oke Itu aja dari gue Dan Asad Terima kasih sudah Menjelaskan semuanya Ini video horror Untuk minggu ini Kalau kalian ada cerita-cerita Yang seperti ini juga Silahkan masukin di komentar juga Karena ini cerita Horror di jalan raya Yang terakhir Untuk sementara ini Karena gue belum ada cerita lagi Dan gue gak mau memberikan konten yang Fake Atau setting yang Begitu Oke Itu aja dari gue Thank you for watching We see you in the next video Tetap hati-hati di jalan raya Teman-teman semua Goodbye And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax